Kasus penyelundupan Harley Davidson terjadi di Garuda Maintenance Facilities menggiring pemeriksaan pada audit kepabeanan. Kepenyelundupan barang mewah dinilai melanggar undang-undang kepabeanan. Kasus dugaan penyelundupan Harley Davidson yang terjadi di Garuda Maintenance Facilities diperkirakan dapat menggiring pemeriksaan pada audit kepabeanan. Grup of Functional Officer Ditjen Beacukai, Heru Daharjanto, Adi Pradopo menjelaskan sesuai dengan undang-undang kepabeanan terdapat 6 titik audit yang dapat dilakukan Ditjen Beacukai. Semua, jadi terkait dengan undang-undang kepabeanan ada 6 pihak yang bisa dilakukan audit di undang-undang kepabeanan bicara ya. Yang pertama adalah importir, yang kedua adalah eksportir, yang ketiga adalah perusahaan tempat penimbunan sementara, yang keempat adalah pengusaha tempat penimbunan berikat, yang kelima adalah PPJK, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, dan yang terakhir adalah perusahaan pengangkutan. 6 itulah yang sesuai undang-undang kepabeanan, subject to be audit. Ari Askara termasuk 22 dalam manifest penumpang. Aksi penyeludupan itu semakin diperkuat dengan modus mempreteli spare part motor di bagasi penumpang. Padahal barang-barang sebesar ini seharusnya masuk dalam kargo pesawat, bukan bagasi penumpang. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, Ainews melaporkan.